Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film yang berjudul The Untamed. Sebelum kita mulai, kita ingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Film dimulai dengan memperlihatkan Veronica yang masih ingin berlama-lama di sebuah ruangan. Pasangan pemilik rumah itu menolak permintaan gadis itu dan mereka segera membereskan ruangan tersebut. Sementara itu, Veronica pergi dalam keadaan terluka. Setelah itu, seorang dokter bernama Fabian mengobati luka Veronica. Fabian berusaha membantu Veronica, namun gadis itu justru merahsiakan penyebab luka tersebut. Beralih ke tempat lain, diperkenalkan Alexandra yang hidup bersama suaminya Angel beserta kedua putra mereka. Angel merupakan kepala rumah tangga yang cuek dan ia tidak peduli kepada keluarganya. Kemudian, diperlihatkan bahwa Fabian merupakan adik kandung dari Alexandra. Di tempat kerjanya, Angel sedang merencanakan pertemuan dengan seseorang. Ternyata, pria itu ingin bertemu dengan adik iparnya Fabian. Tanpa pengetahuan Alexandra, suami dan adiknya ternyata anggota kaum pelangi. Fabian dan Angel sering menyempatkan diri untuk bermain pedang-pedangan. Kesokan paginya, luka Veronica tak kunjung sembuh. Ia terpaksa kembali mengunjungi Fabian. Veronica mencoba menggoda dokter tampan itu. Dan gadis itu mulai meragukan kejantaran Fabian. Pada akhirnya, Veronica berhasil mengajak Fabian untuk berkencan. Di sisi lain, pasangan pemilik rumah sedang membicarakan alien yang selama ini mereka pelihara. Pasangan itu khawatir, karena belakangan ini, alien itu mulai bersikap kasar kepada Veronica. Saat Veronica datang, pemilik rumah itu melarang gadis itu untuk berhubungan dengan alien. Karena pasangan itu takut alien pergi keluar untuk mencari mangsa, mereka meminta Veronica untuk mencari orang baru untuk memuaskan alien itu. Kesokan paginya, Angel berencana untuk mengajak Fabian bermain pedang-pedangan. Di sisi lain, Veronica dan Fabian sedang berkencan dan mereka mulai jungat satu sama lain. Veronica berhasil membuat Fabian mulai terbuka kepadanya. Sementara itu, Angel sudah tak sabar ingin segera bertemu dengan Fabian. Di sisi lain, Veronica membawa Fabian ke sebuah tempat. Gadis itu berhasil membujuk Fabian untuk bercocok tanam dengan alien itu. Pada malamnya, Veronica dan Fabian mengajak Angel dan Alexandra untuk bersenang-senang. Di momen itu, Angel terlihat kesal dan cemburu kepada Fabian. Beberapa hari kemudian, Angel mengajak Fabian untuk bertemu di parkiran rumah sakit. Di momen itu, Fabian ingin mengakhiri hubungan gelapnya dengan Angel. Kesokan paginya, Polisi menemukan Fabian tergeletak pingsan tanpa busana. Fabian mengalami koma akibat cedera parah di sekujur tubuhnya. Alexandra mulai menaruh curiga kepada suaminya Angel. Alexandra sangat terpukul atas kejadian yang menimpa Fabian. Di momen itu, Veronica mendatangnya Alexandra. Mereka berdua mencoba mengunjungi rumah Fabian, dan di sana, Alexandra menemukan ponsel adiknya. Akhirnya, wanita itu menyadari hubungan gelap antara suami dan adiknya. Di sisi lain, Fabian masih koma dan tidak ada perkembangan sama sekali. Karena merasa kasihan pada adiknya, akhirnya Alexandra terpaksa melaporkan Angel kepada polisi. Setelah Angel ditahan, Veronica datang mengunjungi Alexandra. Mereka kembali mendatangi rumah pasangan pemilik alien itu. Veronica kembali berhasil membojok Alexandra untuk bercocok tanam bersama alien itu. Setibanya di sana, pasangan itu langsung menjelaskan tentang alien itu kepada Alexandra. Alexandra diberikan ramuan teh agar tubuhnya rileks, namun karena kebanyakan, badan gadis itu menjadi kaku. Alexandra melihat alien di ruangan itu, dan ia mulai ketakutan. Akhirnya, Alexandra ditinggal sendirian dan alien itu mulai datang mendekatinya. Saat Alexandra pulang, Veronica penasaran tentang hasil bercocok tanam mereka. Ternyata, ternyata Alexandra merasakan kenikmatan yang luar biasa, sehingga ia memeluk Veronica sebagai rasa terima kasihnya. Kesokan harinya, Alexandra kembali mencoba berhubungan dengan alien itu. Veronica terlihat masih ingin bercocok tanam dengan alien itu. Akhirnya, Alexandra menyadari bahwa alien itulah yang membuat Fabian terluka parah. Karena Alexandra sudah cocok dengan alien itu, Veronica memilih untuk pergi meninggalkan kota itu. Sementara itu, Alexandra semakin kecanduan bercocok tanam dengan alien. Beberapa bulan kemudian, orang tua Angel berhasil menjamin anaknya keluar dari penjara. Sementara itu, Veronica berusaha melupakan nikmatnya bercocok tanam dengan alien itu. Akhirnya, Veronica mencoba untuk berhubungan dengan manusia normal. Kesokan harinya, Angel mendatangi Alexandra untuk balikan. Namun sayangnya, Alexandra menolak karena kelakuan menyimpang dari mantan suaminya itu. Karena ditolak Alexandra, Angel mulai melakukan kekerasan kepada wanita itu. Saat akan mengambil pistol, dia itu tak sengaja menembak kakinya. Alexandra langsung menggunakan kesempatan itu untuk kabur. Saat melihat kaki Angel yang terluka, Alexandra mulai memikirkan ide lain. Alexandra mengangkat Angel ke atas mobilnya dan wanita itu langsung pergi dengan buru-buru. Alexandra tidak membawanya ke rumah sakit, namun ia membawa Angel pergi ke rumah alien itu. Ternyata, motor Veronica sudah tergeletak di sana. dengan susah payah, Alexandra menyeret Angel menuju ke rumah alien itu. Terlihat, pasangan pemilik rumah itu tidak ada di sana. Sementara itu, Veronica sudah tewas karena memaksakan diri untuk bercocok tanam dengan alien itu. Setelah itu, Alexandra membulatkan tekadnya untuk membawa Angel bercocok tanam dengan alien itu. Beberapa saat kemudian, terlihat Angel sudah tewas dan jenazah mereka dibuang ke dalam jurang. Dan di sini terungkap bahwa ternyata korban alien itu sudah banyak. Dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Saya tunggu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Terima kasih. selamat menikmati.